Keadaan Feng Hao saat ini bisa dikatakan sangat buruk. Dia terus-menerus mengaktifkan kekuatan mutiara roh di tubuhnya, dan itu sangat membebani pikirannya. Namun, dia menahannya dan memimpin. Untungnya, Feng Hao telah meninggalkan mata pikiran ketika dia masuk, meninggalkan jejaknya sendiri kemanapun dia pergi. Oleh karena itu, dia tidak dapat menemukan jalan keluar karena kegelapan di hadapannya. Puff! Dengan suara lembut, naga petir lainnya menghilang, berubah menjadi petir dan kembali ke tubuh Feng Hao. Di belakang Feng Hao, mata hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya mengeluarkan rawungan pelan. Para penjaga ini mengikuti instruksi klan pemakan hati kegelapan yang tersembunyi di kegelapan, dan bertahan dalam pengejaran mereka. Para penjaga ini terbentuk dari mayat makhluk hidup yang telah dibunuh oleh klan pemakan hati kegelapan. Ada begitu banyak dari mereka sehingga dapat dilihat bahwa klan pemakan hati kegelapan terus-menerus membantai banyak tempat sebelum turun ke benua bela diri sejati. Feng Hao, apa kabar? Apakah kamu masih bisa bertahan? Wu Liang juga cemas saat melihat tubuh Feng Hao sedikit terhuyung. Aku baik-baik saja, aku masih bisa bertahan. Feng Hao menjawab tanpa menoleh ke belakang. Mereka bertiga bergerak maju dengan cepat, berusaha untuk keluar dari negeri kegelapan ini secepat mungkin. Selama mereka kembali ke sisi batu raksasa di Rawa Ilusi, mereka akan dapat berteleportasi kembali ke Akademi. Kali ini semua berkatmu. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini, kata Wu Suwe penuh rasa terima kasih. Wu Suwe berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia masih belum tahu siapa ahli seperti Feng Hao. Dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya di benua bela diri sejati. Ya, untunglah kakak laki-laki tertua memintanya untuk menemaniku. Bahkan kakak laki-laki kedua tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini, kata Wu Liang, setelah selamat dari bencana. Situasi saat ini bisa dibilang sangat mendebarkan. Klan pemakan hati kegelapan tersembunyi di dalam kegelapan, dan tidak mudah untuk mendeteksinya. Selain itu, para penjaga ahli dalam penyergapan, dan dia tidak punya waktu untuk menghadapinya. Hanya Feng Hao, yang memiliki kekuatan hukuman surgawi, yang dapat melakukannya. Tidak perlu berbasah-basi, ayo tinggalkan tempat ini secepatnya. Feng Hao berteriak, situasinya sama sekali tidak optimis. Naga petir yang terbentuk dari kekuatan hukuman surgawi telah mencapai batasnya. Secara bertahap akan berubah menjadi kekuatan hukuman surgawi yang paling murni dan kembali ke tubuhnya. Mustahil untuk memanggilnya lagi dalam waktu singkat. Ci! Suara lembut lainnya terdengar dan naga petir lainnya menghilang. Wajah Feng Hao dan dua lainnya menjadi sangat jelek. Enam naga petir yang tersisa menghadapi serangan yang lebih gila lagi dari para penjaga dalam sekejap. Tekanan terhadap mereka menjadi semakin besar. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Menurut akal sehatnya, mereka seharusnya bisa melepaskan diri dari kegelapan klan pemakan hati di depan. Tak lama kemudian, dia berteriak kepada dua orang di belakangnya, cepat, itu pasti ada di depan. Mendengar itu, Wu Liang dan Wu Xue mengatupkan gigi mereka erat-erat dan mendorong kecepatan mereka hingga batasnya. Keduanya masih membawa satu orang, jadi kecepatan mereka sedikit banyak terpengaruh. Ci! Naga petir lainnya menghilang. Saat ini, hanya tersisa lima naga petir. Namun, melihat tubuh redup naga petir ini, sepertinya mereka bisa menghilang kapan saja. Ekspresi Feng Hao menjadi lebih buruk. Namun, saat ini, mata mereka tiba-tiba berbinar. Cahaya yang telah lama hilang muncul sekali lagi, dan Feng Hao, Wu Liang dan yang lainnya tanpa sadar berhenti. Meskipun rawa kebingungan masih diselimuti kabut abu-abu, itu jauh lebih baik daripada ruang yang sangat gelap sebelumnya. Sialan, kenapa menurutku rawa kebingungan itu lumayan? Wu Liang mengutuk. Mereka akhirnya melarikan diri dari ruang gelap yang terkutuk dan tak terbatas itu. Baiklah, ayo berhenti bicara. Jalan kita masih panjang. Senyuman muncul dari sudut mulut Feng Hao. Selama mereka tidak lagi dikejar oleh penjaga, mereka akan bisa meninggalkan rawa dengan pikiran tenang. Jangan santai. Orang-orang itu bahkan bisa melahap ruang. Kemanapun mereka lewat adalah dunia mereka, dan semuanya akan berubah menjadi kegelapan tanpa batas. Wu Xue berteriak saat ini. Dia yang paling jelas tentang hal ini. Saat itu, klan pemakan hati kegelapan hanya muncul di dekat simpul spasial, dan mereka mengejar mereka sampai ke sini setelah menemukannya. Feng Hao memiliki keinginan untuk mengamuk saat ini. Dia menoleh, dan benar saja, tepi kegelapan terus meluas. Saat mereka melarikan diri, kegelapan perlahan melahap mereka. Ayo cepat pergi. Perhatikan reaksi binatang buas di sepanjang jalan. Feng Hao berteriak dengan wajah pucat. Bahaya terbesar di rawa tidak lain adalah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di bawah rawa. Akan sangat merepotkan jika mereka terjerat, terutama saat mereka dikejar. Namun ternyata, Feng Hao terlalu khawatir. Karena kemunculan klan pemakan hati kegelapan, seluruh rawa kebingungan menjadi sangat tenang. Binatang buas yang terus-menerus mengaum juga menjadi tenang, diam-diam bersembunyi di bawah rawa. Bahkan binatang buas pun bisa merasakan betapa menakutkannya klan pemakan hati kegelapan dan tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Di seluruh rawa, hanya kelompok tiga orang Feng Hao yang dengan cepat terbang di langit, sementara kegelapan tanpa batas terus meluas di belakang mereka. Sial, kenapa binatang buas itu tidak muncul? Aku ingin mereka berurusan dengan klan pemakan hati kegelapan untuk sementara waktu. Feng Hao melirik rawa di bawah dan berkata dengan kecewa. He he, binatang buas itu tidak bodoh. Mereka jelas tahu betapa berbahayanya klan pemakan hati kegelapan, tapi mereka tetap tidak berani muncul. Wu Liang terkeke, tapi matanya sangat muram. Tetapi dari kelihatannya, setidaknya klan pemakan hati kegelapan tidak berkembang lebih cepat dari kita. Mereka kemungkinan besar akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan rawa kebingungan. Wu Xue melirik ke belakang dan menghela nafas lega. Semoga saja begitu. Feng Hao diam-diam berpikir. Sosok mereka bertiga dengan cepat melintas, menghilang dalam sekejap mata. Kegelapan tak berujung di belakang mereka seperti keberadaan yang menakutkan, dan bahkan ruang itu sendiri perlahan-lahan dilahap. Jika seseorang melihat dari ketinggian di langit, setengah dari seluruh rawa mimpi yang membingungkan akan dipenuhi dengan kegelapan ini. Di sini, Wu Liang melihat sekeliling, yang menjadi semakin familiar. Ketika batu itu akhirnya terpantul di matanya, dia berteriak kaget. Biarkan aku mengaktifkan pembatasan spasial pada batu besar itu. Wu Xue juga sangat samar-samar saat dia mengeluarkan segel tangan. Segera, tanda pada batu besar itu mulai memancarkan cahaya saat pusaran spasial terbentuk dengan cepat. 2072 Di pavilion Akademi, ruang tiba-tiba terdistorsi dan fluktuasi kuat menyebar. Saat fluktuasi muncul, para ahli di Akademi juga merasakannya. Astaga! Setelah beberapa napas, ahli kaligrafi, Wu Hen, dan yang lainnya muncul di pavilion. Ketika mereka melihat pusaran spasial terbentuk secara bertahap, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Feng Hao dan yang lainnya kembali secepat ini. Master kaligrafi mengungkapkan ekspresi terkejut. Kurang dari setengah hari sejak Feng Hao dan yang lainnya pergi, dan mereka sudah kembali. Bukankah lebih baik kembali lebih awal? Itu membuktikan Wu Xue dan yang lainnya selamat. Wu Hen berkata sambil tersenyum. Saya harap begitu. Master kaligrafi mengangguk. Berdengung. Kekosongan bergetar dan pusaran spasial terbentuk. Beberapa tokoh muncul darinya. Itu adalah Feng Hao dan yang lainnya. Ketika Feng Hao melihat ekspresi kaget master kaligrafi, jantungnya berdetak kencang. Penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Mampu bertahan sampai sekarang sudah menjadi batasnya. Apa yang terjadi pada kalian semua? Ahli kaligrafi melihat bahwa sekelompok orang sangat menderita. Tidak ada vitalitas pada tubuh Wu Nian dan Wu Liu, seolah-olah mereka sudah lama mati. Bahkan Feng Hao pingsan. Akhirnya kembali. Sial. Setelah melihat lingkungan akademi yang familiar, Wu Liang juga menghela nafas lega. Wu Liang, kakak senior menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Wu Hen mengerutkan kening. Pemandangan di depannya terlalu aneh. Perlu diketahui bahwa Feng Hao lebih kuat darinya. Feng Hao berada di puncak level Sein, tetapi dia juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi di rawa kebingungan. Kakak senior, mari kita bicarakan ini nanti. Mari selamatkan Wu Nian dan Wu Liu dulu. Wu Sui berkata sambil terengah-engah. Dia menjatuhkan Wu Nian, yang kehilangan akal sehatnya. Mengetahui keseriusan masalah ini, wajah ahli kaligrafi menjadi sangat serius. Dia meletakkan lengannya pada denyut nadi Wu Sui. Setelah merasakannya beberapa saat, ekspresinya berubah. Saat ini, tidak ada vitalitas di tubuh Wu Sui. Namun, ada kekuatan yang sangat aneh yang mempertahankan vitalitas terakhir. Wajah kaligrafer menjadi sangat jelek. Kemudian, dia mengamati kondisi Wu Liu lagi. Mirip dengan kondisi Wu Sui. Dia terkejut. Apa yang mereka temui di rawa yang bisa membuat pakar Sein level menjadi seperti ini? Tanpa jejak, pergi dan panggil Raja Apotheker. Sage of Kaligrafer segera mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia harus membawa Wu Sui dan Ling Tian kembali. Akademi tidak mampu kehilangan mereka. Wu Hen menganggupkan kepalanya. Segera, sosoknya berkedip dan dia meninggalkan pavilion. Setelah itu, pandangan Sage of Kaligrafi tertuju pada Feng Hao. Namun, kondisi Feng Hao jelas jauh lebih baik. Dia hanya pingsan karena kelelahan. Dia akan pulih setelah jangka waktu tertentu. Apa yang terjadi pada kalian berdua di delusion suam? Sage of Kaligrafer bertanya sambil berbalik untuk melihat Snowless dan Imusurable. Klan Pemakan Hati Kegelapan Klan Pemakan Hati Kegelapan muncul di simpul spasial rawa hayalan. Kalau tidak, kita tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan, jawab Snowless. Perlombaan Pemakan Hati Kegelapan Petapa Kaligrafi tertegun sejenak. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru berkata, Klan Pemakan Hati Kegelapan. Itu benar. Itu pasti Klan Pemakan Hati Kegelapan. Jika bukan karena bantuan Feng Hao, aku khawatir kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tak terukur tersenyum pahit. Ini semua berkat Feng Hao. Ekspresi Sage of Kaligrafi berubah. Dia tahu tentang Klan Pemakan Hati Kegelapan. Bagaimanapun, Klan Pemakan Hati Kegelapan telah lama muncul di benua bela diri sejati. Pada saat itu, seluruh benua bela diri sejati hampir hancur. Mengapa benda-benda ini muncul di simpul spasial? Bukankah Sang Patriark menyegelnya saat itu? Sage of Kaligrafi mengepalkan tinjunya. Klan Pemakan Hati Kegelapan jelas sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan beberapa dari mereka yang berada di tingkat Sein telah jatuh ke kondisi seperti itu. Jika Klan Pemakan Hati Kegelapan muncul kembali di benua bela diri sejati, Akademi dan Kuil Tao mungkin akan kesulitan menghadapi mereka. Luang, segera pergi ke Kuil Tao dan beritahu Dao Sein tentang berita ini. Sage of Kaligrafi segera memberi perintah. Menghadapi Klan Pemakan Hati Kegelapan, kekuatan Akademi masih jauh dari cukup untuk menghadapinya. Kakak tertua, akankah Kuil Tao bergabung dengan kita? Wu Liang mengerutkan kening. Setelah kejadian dengan Feng Hao, hubungan antara Kuil Tao dan Akademi seperti api dan air. Saya percaya bahwa Dao Sein adalah orang yang cerdas. Sama seperti saya, dia tahu betul apa arti kemunculan Klan Pemakan Hati Kegelapan. Sage of Kaligrafi menyipitkan matanya. Baiklah, kalau begitu aku akan bergerak sekarang. Wu Wang mengangguk. Dia mengetahui betapa parahnya masalah ini dan segera berangkat ke Kuil Tao Domeindao. Saat ini, Wu Hen telah kembali dengan membawa beberapa kotak sederhana dan tanpa hiasan. Sage of Kaligrafi mengambilnya dan membukanya. Ada ramuan raja di salah satu kotak. Ramuan raja ini adalah harta karun yang diturunkan oleh para ahli di Akademi. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka pasti tidak akan digunakan. Sekarang, untuk merawat Wu Nian dan Wu Liu, Sage of Kaligrafi tidak terlalu peduli. Wu Liang, bawa Feng Hao beristirahat. Aku akan memeriksanya nanti. Wu Hen, bantu aku. Kita perlu menyempurnakan obat raja ini dan mengubahnya menjadi bentuk energi paling murni untuk mereka berdua. Sage of Kaligrafi berbicara saat dia melakukannya. Tanpa Wu Hen, tubuh mereka akan kehilangan vitalitasnya. Jika terlalu banyak kekuatan obat yang disuntikkan ke mereka sekaligus, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan Sage of Kaligrafi dan kekuatan Wu Hen untuk menyempurnakannya sebelum menyuntikannya secara perlahan ke dalam tubuh mereka. Wu Liang juga mengangguk. Dia membawa Feng Hao dan meninggalkan tempat itu. Kemudian, petapa Kaligrafi dan Wu Hen masing-masing memegang ramuan raja di tangan mereka. Kekuatan Sain Level yang tak terbatas melilit ramuan raja dan terus menyempurnakannya, mengekstraksi kekuatan obat murni. Proses pemurnian ramuan raja sangat lambat. Sage of Kaligrafi hanya dapat mengekstraksi sebagian dari kekuatannya sendiri untuk melindungi sisa vitalitas di tubuh Wu Nian dan Wu Liu. Setelah setengah hari, penyempurnaan ramuan raja akhirnya selesai. Sage of Kaligrafi dan Wu Hen masing-masing menyembuhkan salah satu dari mereka, memasukkan kekuatan obat yang sangat murni ke dalam tubuh keduanya yang pingsan. Mereka bukan Feng Hao, mereka tidak memiliki vitalitas yang tak terbatas dalam tubuh mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan metode ini untuk mengobatinya secara perlahan. Dalam proses menyuntikan kekuatan obat, mereka harus sangat berhati-hati. Bahkan jika perhatian mereka teralihkan sejenak, kekuatan obatnya akan terlalu kuat. Dengan keadaan Wu Nian dan Wu Liu saat ini, ketika kekuatan obat dari Sage of Kaligrafi dan tangan Wu Hen telah sepenuhnya memasuki tubuh mereka, situasi Wu Nian dan Wu Liu jelas jauh lebih baik. Paling tidak, mereka tidak akan berada di ambang kematian seperti sebelumnya. 2073 Dalam kegelapan tanpa batas, cahaya redup muncul. Inilah kesadaran dalam pikiran Feng Hao. Meski sempat pingsan, kesadarannya seolah memasuki ruang lain. Di mana ini? Kesadaran Feng Hao terus melayang tanpa tujuan di dalam kegelapan. Dia ingin bangun dan melarikan diri dari kegelapan ini, tapi dia tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Tiba-tiba, bola cahaya biru muncul di kegelapan. Kesadaran Feng Hao secara tidak sadar bergerak mendekati bola cahaya biru ini. Berdengung. Dengan sedikit gemetar, bola cahaya ilahi biru kedua muncul. Ketika kesadaran Feng Hao mendekati cahaya ilahi biru, dia menemukan bahwa sudah ada tiga bola cahaya ilahi biru yang seperti api di depannya. Apakah ini kekuatan manik spiritual? Saat dia mendekati cahaya ilahi biru, kesadaran Feng Hao merasakan gelombang kehangatan. Kehangatan ini sepertinya menyebabkan seluruh kesadarannya mengalami transformasi yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, cahaya ilahi biru perlahan meredup, dan di ruang gelap dan tak terbatas ini, seberkas cahaya muncul dalam kesadarannya. Sinar cahaya ini menjadi semakin cemerlang, hingga membubarkan kegelapan di seluruh ruangan. Kesadaran Feng Hao langsung dilemparkan ke dalam cahaya tak berujung ini. Di sebuah ruangan di akademi, Wu Liang duduk di kursi, beristirahat dengan mata tertutup. Di sisi lain, Feng Hao sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya sangat pucat, dan dia terlihat sangat lemah. Namun, mata Feng Hao yang tertutup rapat perlahan terbuka. Yang terlihat di matanya adalah lingkungan asing. Feng Hao tanpa sadar berjuang untuk bangun dari tempat tidur. Wu Liang terbangun dengan kaget. Ketika dia melihat Feng Hao telah bangun, kegembiraan muncul di wajahnya. Dia berseru, Feng Hao, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Di mana ini? Feng Hao mengangguk. Sebelumnya, dia telah menggunakan energi yang terkandung dalam manik spiritual secara berlebihan, menyebabkan tubuhnya tidak mampu menahannya. Itu sebabnya dia pingsan. Sekarang setelah dia bangun, meskipun dia tidak dalam kondisi puncak, dia hampir sampai. Kami sudah kembali ke akademi. Kami sudah aman. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Wu Liang tersenyum. Bagaimana dengan kedua adik perempuanmu? Bagaimana kabar mereka? Feng Hao mengangguk. Dia ingat bahwa dia telah melihat wajah familiar dari Sage of Calligrapher sebelum dia pingsan. Berkat kamu, mereka berhasil bertahan hingga nafas terakhir mereka. Sekarang, kakak tertua dan yang lainnya sedang menjalani perawatan. Di antara mereka, Touhles sudah bangun. Wu Liu akan membutuhkan beberapa hari lagi, kata Wu Liang penuh detail. Ngomong-ngomong, aku tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Feng Hao menggelengkan kepalanya untuk membuat dirinya lebih terjaga. Kamu tidak sadarkan diri selama tiga hari. Kakak tertua telah datang menemuimu selama tiga hari terakhir, tapi dia tidak mengetahui kondisi tubuhmu, jadi dia tidak berani memperlakukanmu dengan gegabuh. Akan baik-baik saja selama kamu bangun secara alami. Mendengar ini, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Memang benar, dia sangat jelas tentang tubuhnya sendiri. Kondisinya saat ini bukanlah cedera serius. Jika dia buru-buru merawatnya, mungkin akan terjadi masalah yang tidak perlu. Hei hei, kakak tertua menyuruhku untuk mencarinya begitu kamu bangun. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan padamu. Wu Liang menamparkan kepalanya saat mengingat masalah ini. Sage of Calligrapher sedang mencariku. Feng Hao melirik Wu Liang dengan bingung. Dia tidak mengerti. Wu Liang dan Wu Sue pasti memberitahunya tentang apa yang terjadi di rawa berkabut. Apa lagi yang bisa terjadi? Aku tidak tahu. Kamu bisa beristirahat di sini. Aku akan segera kembali. Wu Liang berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia berbalik dan pergi mencari kakak tertua untuk memberitahunya tentang kebangkitan Feng Hao. Melihat sosok Wu Liang yang pergi, Feng Hao tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia terdiam. Melihat tubuhnya, dia menemukan bahwa tiga mutiara spiritual masih mengambang di dantiannya. Kekuatan macam apa yang terkandung dalam mutiara spiritual? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, di reruntuhan, dia telah memahami teknik ilahi, kelahiran kembali Phoenix Nirvana. Teknik ilahi ini sangat penting baginya. Kemudian, di rawa berkabut, dia menemukan bahwa kekuatan mutiara spiritual mengandung vitalitas yang tak terbatas. Saat itu, Wu Liang hampir berada di ujung tali, namun dia dengan paksa ditarik kembali dari gerbang neraka. Namun, saat dia pingsan, dia samar-samar memahami sesuatu. Oleh karena itu, dia sangat ingin memahami rahasia yang terkandung di dalam mutiara spiritual. Rumor mengatakan bahwa mutiara spiritual dapat memberikan kehidupan yang kekal. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Perlahan-lahan menutup matanya, pikirannya masuk ke dalam dantiannya dan dengan cermat mengamati perubahan dalam mutiara spiritual. Berdengung. Suara lembut terdengar di benaknya. Segera setelah itu, seluruh tubuh Feng Hao gemetar. Sebuah pesan yang tak terlukiskan dikirimkan dari salah satu dari tiga mutiara spiritual dan langsung ke dalam pikirannya. Apa ini? Feng Hao sangat terkejut. Situasi ini persis sama dengan apa yang terjadi ketika dia menyempurnakan manik spiritual. Mungkinkah itu teknik ilahi yang lain? Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, pikiran Feng Hao menjadi tenang. Dia mencoba memahami pesan yang dikirimkan dari mutiara spiritual dalam pikirannya. Itu adalah teks yang sama rumit dan mendalamnya. Namun, dengan sekali pandang, Feng Hao dapat sepenuhnya memahami arti teks dalam pikirannya. Kata-kata ini tampak sangat kuno. Feng Hao belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, yang membuatnya merasa aneh adalah dia sepertinya dilahirkan dengan kemampuan untuk memahami arti kata-kata tersebut. Jalan surga, ujung bumi, siklus tanpa akhir, semua makhluk hidup samsara. Feng Hao secara bertahap menghubungkan semua kata menjadi satu. Namun, dia menemukan bahwa itu adalah kitab suci yang mendalam dan sulit. Itu sama sekali bukan teknik ilahi. Namun, setelah Feng Hao diam-diam membacakan kitab suci di dalam hatinya, pikirannya bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak. Semacam rasa sakit segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Feng Hao memeluk kepalanya di tempat tidur. Wajahnya memerah dan matanya melotot marah. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu dalam pikirannya yang akan terbelah, dan dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Rasa sakit seperti ini berlangsung sesaat sebelum berangsur-angsur merda. Feng Hao juga perlahan-lahan menjadi tenang. Dia berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup rapat. Setelah melalui rasa sakit seperti ini, Feng Hao juga menemukan bahwa dia telah mengalami beberapa perubahan lagi. Dia merasa seolah jiwanya telah disublimasikan dan menyelesaikan semacam transformasi. Perubahan semacam ini tampaknya tidak banyak terlihat di permukaan. Namun, hanya Feng Hao sendiri yang bisa merasakan kekuatan jiwanya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Menutup matanya dengan lembut, dia merasakan aura kuat perlahan mendekatinya. Segera setelah itu, dia membuka matanya. Itu adalah fluktuasi energi dari Master of Calligrafer. 2074 Ketika Feng Hao membuka matanya, Calligrafer sudah memasuki ruangan. Saat dia melihat Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Meskipun budidaya Feng Hao tidak banyak berubah dan masih berada di puncak tingkat suci, temperamennya memberikan perubahan besar. Pada pandangan pertama, sepertinya dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Selamat, sepertinya kultifasimu meningkat lagi. Sang Calligrafer segera bereaksi. Sepertinya budidaya Feng Hao telah membuat terobosan lain. Feng Hao sedikit terkejut. Dia segera mengingat bahwa ini seharusnya merupakan kesalahpahaman yang disebabkan oleh transformasi jiwanya. Segera, dia tersenyum dan tidak menyangkalnya. Bagaimana? Tubuhmu seharusnya baik-baik saja, kan? Sang Calligrafer bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, meskipun aura di tubuh Feng Hao belum mencapai puncaknya, sepertinya tidak ada perubahan apapun pada kulitnya. Aku sudah bangun. Aku hanya sedikit lemah. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Calligrafer untuk tidak khawatir. Itu bagus. Jika kamu terluka karena ini, aku akan sangat menyesal. Sedikit rasa bersalah melintas di wajah Calligrafer. Kali ini, jika bukan karena Feng Hao yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka, belum lagi Wu Liang, bahkan Wu Xue dan dua lainnya mungkin akan berada dalam bahaya. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu disebutkan. Feng Hao melambaikan tangannya dan berkata, Wu Liang berkata kamu sedang mencariku. Mendengar kata-kata Feng Hao, wajah Calligrafer menjadi sedikit serius. Dia berkata, ada tiga hal, dan semuanya sangat penting. Tiga hal. Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Sepertinya banyak hal yang terjadi kali ini. Bahkan Sang Calligrafer pun merasa pusing karenanya. Hal pertama adalah tubuh Wu Liu sepertinya telah terluka sebelumnya. Selain serangan dari klan pemakan hati kegelapan, bahkan ketika saya menggunakan sumber energi dan raja pengobatan untuk membantunya, kami masih tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mendengar dari Wu Liang bahwa Anda telah membantunya dan Wu Xue pulih. Jadi, saya mohon Anda membantu lagi untuk menyelamatkan Wu Liu. Sang Calligrafer berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja itu bukan masalah besar. Kita bisa melakukannya kapan saja. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan mutiara spiritual sangat aneh. Klan pemakan hati kegelapan telah menyedot seluruh kekuatan hidup Wu Liu dan Saga of Calligrafer tidak dapat menyembuhkannya. Namun, kekuatan mutiara spiritual bisa. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya. Saga of Calligrafer menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, hal kedua adalah tentang Kuil Tao. Mendengar kata, Kuil Tao, wajah Feng Hao menjadi sedikit bermartabat. Dia memberi isyarat kepada Saga of Calligrafer untuk melanjutkan. Saya percaya bahwa Anda harus memiliki pemahaman awal tentang betapa menakutkannya klan pemakan hati kegelapan. Sekarang mereka telah muncul di rawa berkabut, saya khawatir seluruh benua bela diri sejati akan menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika mereka terus menyerang. Banyak nyawa yang akan hilang. Sarjana itu menghela nafas. Ketika kamu kembali hari itu, aku mengirim seseorang ke kuil untuk memberitahu Dao Sein. Perguruan tinggi saja tidak mampu menghentikan perlombaan pelahap hati kegelapan. Hanya kuil dan perguruan tinggi yang dapat bekerja sama. Feng Hao menyipitkan matanya dan berkata, kuil tau menolak. Sage of Calligrapher mengungkapkan ekspresi marah dan mengangguk, itu benar. Dao Sein, be asteris jingan tua itu, sebenarnya menolak permintaan untuk bekerja sama. Bahkan jika kuil tau dan perguruan tinggi tidak akur, Dao Sein seharusnya tidak peduli dengan hal-hal yang menyangkut orang-orang di benua bela diri sejati. Mungkinkah itu karena aku? Feng Hao juga orang yang cerdas, dan dia segera menunjukkan poin kuncinya. Sage of Calligrapher mengangguk dan melanjutkan, yang dimaksud oleh Dao Sein adalah bahwa Anda adalah sumber dari semua kekacauan. Selama Anda diserahkan, kuil tau akan bekerja sama. Dao Sein, be asteris itu, apakah dia akan mengabaikan orang-orang biasa di benua bela diri sejati hanya karena dia ingin aku mati? Ketika Feng Hao mendengar ini, dia juga mengepalkan tinjunya rat-rat, dan gelombang kemarahan muncul di hatinya. Memang, itu sebabnya aku menolak. Sage of Calligrapher berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa jika Dao Sein, be asteris itu, tidak mau bekerja sama. Rawa berkabut berada di antara domain Dao dan alam bela diri. Setelah kita meninggalkan Rawa berkabut, ayo lihat siapa yang bisa bertahan lebih dulu. Sebenarnya kenapa kamu tidak menyerahkanku? Feng Hao bertanya setelah hening beberapa saat. Jika Sage of Calligrapher menyerahkannya ke kuil tau saat dia tidak sadarkan diri, dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Feng Hao, meskipun aku, sang ahli kaligrafi, bukanlah seorang bijak, aku tahu bagaimana menulis kata, memalukan. Kamu telah memperlakukan perguruan tinggi dengan sangat baik, jika aku mengambil keuntungan dari kesulitanmu, lalu apa bedanya denganku? Dari bestar tua itu, Dao Sein, Sage of Calligrapher tertawa dan berkata dengan lugas. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia juga mengungkapkan senyuman. Hanya pada saat inilah dia benar-benar percaya pada perguruan tinggi. Sebelumnya, meskipun dia datang ke perguruan tinggi karena Wu Liang, dia selalu waspada terhadap Sage of Calligrapher dan bahkan seluruh perguruan tinggi. Namun setelah kejadian ini, semua kekhawatirannya Saya pikir saya harus bisa melakukan bagian saya untuk melawan klan pemakan hati kegelapan. Feng Hao perlahan berkata. Dalam pandangannya, jika Kuil Tao dan perguruan tinggi berpisah untuk melawan klan pemakan hati kegelapan, Kuil Tao mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Baguslah kalau kamu bersedia melakukan bagianmu. Sage of Calligrapher tersenyum. Masalah ketiga secara alami berhubungan dengan klan pemakan hati kegelapan. Oh, Feng Hao sedikit terkejut. Mungkinkah klan pemakan hati kegelapan ada hubungannya dengan dia? Feng Hao, apakah kamu menyempurnakan manik spiritual di reruntuhan? Wajah Sage of Calligrapher berubah muram. Ketika dia menyebutkan manik spiritual, tubuh Feng Hao sedikit bergetar. Manik spiritual adalah objek yang paling misterius. Legenda mengatakan bahwa hal itu dapat memberikan keabadian. Bahkan di dunia penglai, selama masih ada jejak manik spiritual, hal itu akan menyebabkan banyak orang menjadi gila. Tapi dia tidak menyangka akan ada orang di benua bela diri sejati yang mengetahui keberadaan manik spiritual. Setelah memikirkannya sejenak, Feng Hao merasa tidak perlu menyembunyikannya. Cepat atau lambat, orang-orang akan mengetahuinya, jadi dia menganggupkan kepalanya. Seperti yang diharapkan. Sage of Calligrapher menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum pahit, Aku bertanya-tanya mengapa klan pemakan hati kegelapan tiba-tiba muncul. Ternyata kamu menyempurnakan manik spiritual. Manik spiritual ada hubungannya dengan klan pemakan hati kegelapan. Feng Hao tercengang. Ini benar-benar mustahil. Di benua penglai, dia pernah memiliki manik spiritual, tapi dia belum pernah melihat klan menakutkan seperti itu muncul. Dahulu kala, ada catatan tentang manik spiritual di benua bela diri sejati. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat manik spiritual sampai suatu periode ketika manik spiritual jatuh dari langit. Pada saat itu, para ahli dari manik spiritual perguruan tinggi dan kuil tau berjuang untuk manik spiritual, tetapi mereka tidak menemukannya. Dengan munculnya manik spiritual, bencana turun dengan tenang lagi. Wajah Sage of Calligrapher menunjukkan ekspresi kenangan. 2075. Feng Hao sangat terkejut. Kemunculan Solbet adalah kunci kemunculan klan pemakan hati kegelapan. Dia tidak bisa mempercayainya. Itu benar. Dahulu kala, ada rumor bahwa manik jiwa dapat memberikan keabadian pada satu orang. Bahkan di benua bela diri sejati di masa lalu, ada banyak ahli yang ingin mendapatkan manik jiwa, kata Sang Cendikiawan dengan tenang. Kemudian, ketika manik jiwa benar-benar muncul, ada ahli yang ingin menyempurnakan manik jiwa dalam upaya mendapatkan keabadian. Namun, tidak ada yang berhasil, sehingga menyebabkan bencana yang benar-benar mengerikan. Karena munculnya bola roh, simpul spasial telah muncul di banyak tempat di benua bela diri sejati pada saat yang sama. Kegelapan yang tak ada habisnya telah muncul di dalamnya. Ini adalah dunia hitam yang bahkan dapat melahap ruang itu sendiri. Seluruh bela diri sejati benua telah jatuh ke dalam keadaan panik. Apakah itu klan pemakan hati kegelapan? Feng Hao menyipitkan matanya. Ternyata klan pemakan hati kegelapan sudah lama muncul di benua bela diri sejati. Ini bukanlah suatu kebetulan. Itu benar. Itu adalah klan pemakan hati kegelapan yang muncul pada saat itu. Karena benua bela diri sejati adalah dunia yang diciptakan oleh manusia, ia tidak dibentuk oleh langit dan bumi. Oleh karena itu, ruang di banyak tempat sangat lemah dan terhubung ke tempat lain. Saya yakin Anda tahu ini. Feng Hao mengangguk. Mungkin karena inilah dia dan Huang Fu Wushuang secara tidak sengaja bisa datang ke benua bela diri sejati. Kalau tidak, siapa yang tahu kalau benua bela diri sejati masih ada di dunia penglai? Ketika klan pemakan hati kegelapan pertama kali muncul, kami tidak menyadari bahwa itu ada hubungannya dengan manik jiwa. Namun, klan pemakan hati kegelapan terlalu sulit untuk dihadapi. Pada saat itu, para ahli dari Kuil Daois dan Akademi bergabung untuk melawan klan pemakan hati kegelapan. Adapun manik jiwa, terus-menerus disebarkan di antara para ahli terbaik. Klan pemakan hati kegelapan tidak akan menyebar ke siapapun yang memiliki manik jiwa, kan? Ekspresi Feng Hao berubah suram. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan menjadi target klan pemakan hati kegelapan. Cendikiawan itu memandang Feng Hao dan mengangguk. Poin ini belum ditemukan pada awalnya, tetapi seiring dengan bergantinya pemilik Solbet, target klan pemakan hati kegelapan juga terus berubah. Lalu bagaimana kamu mengetahui bahwa target klan pemakan hati kegelapan adalah manik jiwa? Feng Hao bertanya dengan bingung. Setelah itu, ada terlalu banyak pembunuhan karena manik spiritual. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa mereka. Pada akhirnya, Akademi dan Kuil Tao memutuskan untuk menyegel manik spiritual di reruntuhan, disitulah Anda menemukan manik spiritual. Master of Caligrapher berkata tanpa ekspresi, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa klan pemakan hati kegelapan benar-benar akan mengincar reruntuhan itu. Saat itulah aku ingat bahwa manik roh mengandung kekuatan untuk memberikan umur panjang, dan yang dibutuhkan klan pemakan hati kegelapan adalah vitalitas yang tak ada habisnya. Wajah Feng Hao berubah muram. Sebelumnya, satu manik spiritual telah muncul di benua bela diri sejati. Sekarang, dia membawa tiga manik spiritual bersamanya. Klan pemakan hati kegelapan pasti punya cara untuk merasakan keberadaan manik spiritual. Lalu bagaimana caramu mengusir ras pemakan hati kegelapan saat itu? Feng Hao terus bertanya, pasti ada cara untuk mengusir ras pemakan hati kegelapan saat itu. Itu karena pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar agung terbangun dari reruntuhan. Itu sebabnya klan pemakan hati kegelapan terpaksa mundur, kata Caligrapher tanpa daya. Kaisar Agung, tidak ada kaisar agung di benua bela diri sejati. Feng Hao tercengang. Mereka adalah kaisar agung yang bertahan sejak zaman kuno. Tingkat budidaya mereka ditekan hingga mencapai tingkat kaisar agung setengah langkah. Tidak ada kaisar agung di benua bela diri sejati, kata cendikiawan itu tanpa daya. Untuk mematahkan pemenjaraan jalan surgawi, kecuali seseorang menerobos dan menjadi seorang kaisar, ahli seperti itu hanya dapat menggunakan kekuatan kaisar agung setengah langkah. Omong-omong, apakah ahli seperti itu masih ada di benua bela diri sejati? Feng Hao tiba-tiba bertanya, mungkin Akademi dan Kuil Tau bukanlah satu-satunya dua raksasa di benua Zenwu yang memiliki pakar terkemuka. Kemungkinan besar beberapa dari mereka masih selamat. Bagaimanapun, kaisar agung tidak akan mati begitu saja. Ada ahli di Akademi di masa lalu, tapi mereka semua tewas dalam pertempuran melawan klan pemakan hati kegelapan. Situasi di Kuil Tau serupa. Sage of Caligrafer merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, pasti ada sekelompok ahli yang bertahan di dunia ini. Hanya saja mereka hidup dalam pengasingan atau telah berubah menjadi manusia biasa. Itu saja tidak mudah untuk mendeteksinya. Kalaupun ada, saya khawatir mereka tidak akan menyerang dengan mudah. Setelah merenung sebentar, Feng Hao juga menemukan inti masalahnya. Dia jelas tahu betapa menakutkannya klan pemakan hati kegelapan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memurnikan mutiara spiritual dan dapat menggunakan vitalitas yang tak terbatas, mustahil baginya untuk menghadapi klan pemakan hati kegelapan. Jika aku tidak salah, klan pemakan hati kegelapan akan mengikuti aura manikroh dalam waktu sekitar tujuh hari dan kemudian mengikutimu ke Akademi. Cendikiawan itu melirik Feng Hao dan berkata, saya telah mengirim orang untuk mengatur evakuasi semua kota antara Rawa Ilusi dan Akademi. Saya berharap dapat mengurangi korban jiwa sebanyak mungkin. Sangat cepat. Feng Hao mengerutkan kening dan berkata, jika kita tidak dapat menemukan cara untuk menekan klan pemakan hati kegelapan dalam waktu singkat, saya khawatir konsekuensinya akan sangat buruk. Saat ini, tidak ada jalan lain, kecuali Kuil Tao dan Akademi bergabung dan mengeluarkan senjata kaisar masing-masing untuk memaksa klan pemakan hati kegelapan kembali dan menutup simpul spasial lagi, kata Cendikiawan itu tanpa ekspresi. Cendikiawan itu berkata tanpa ekspresi. Dao Xen sialan ini tidak mau bekerja sama karena dia ingin perguruan tinggi menyerahkan Feng Hao. Dao Xen, bajingan tua itu, benar-benar licik. Untuk menyingkirkanku, dia rela mengorbankan begitu banyak nyawa tak berdosa di benua bela diri sejati. Feng Hao mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. Orang-orang dari Kuil Tao selalu seperti ini. Mereka hanya berpura-pura berbelas kasihan. Cendikiawan itu berkata dengan nada menghina. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia dengan sungguh-sungguh berkata, Feng Hao, klan pemakan hati kegelapan akan muncul dalam tujuh hari. Pada saat itu, akademi tidak akan bisa menghentikan mereka. Namun, jika Anda mengambil tindakan, itu akan terjadi. Berbeda. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat membantu kami. Ketika Feng Hao mendengar kata-katanya, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kaligrafer senior, jika kita membicarakannya, masalah ini karena saya. Manik spiritual ada di belakang saya, bagaimana saya bisa melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. 2076 Waktu berlalu dengan cepat, tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Selama tujuh hari ini, Feng Hao tidak keluar dari kamarnya sama sekali. Dia telah berkultivasi dan memulihkan kondisi puncaknya. Feng Hao mempelajari kitab suci yang berasal dari Manik spiritual selama beberapa hari. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya, dia dapat menyimpulkan bahwa itu adalah metode kultivasi untuk memurnikan jiwa. Feng Hao tidak tahu manfaat apa yang akan didapat dari teknik kultivasi ini pada akhirnya, tetapi sejak dia mulai mengolahnya, kekuatan jiwanya telah meningkat secara drastis. Begitu dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk melatih indranya, segala sesuatu dalam radius beberapa ribu mil akan terlihat jelas olehnya. Seolah-olah dia telah menjadi bagian dari dunia, dan tidak ada yang bisa lepas dari genggamannya. Perubahan ini tentu saja menyenangkan baginya karena kekuatan jiwanya tidak cukup kuat di iklan pemakan hati kegelapan. Dia bahkan tidak bisa merasakan situasi dalam jarak seratus meter. Namun, jika itu adalah Feng Hao saat ini, mungkin situasinya akan berbeda. Hari ini, matahari bersinar terang, tetapi seluruh dunia bela diri berada dalam keadaan panik. Itu karena langit biru yang semula tak berujung kini tertutup noda hitam. Noda hitam ini semakin membesar. Segera, itu meluas ke depan Akademi. Pada saat ini, Kaligrafer, Wu Liang dan yang lainnya tiba-tiba muncul di puncak menara Akademi. Mereka melihat kegelapan dingin yang melahap segalanya. Klan pemakan hati kegelapan, sang Kaligrafer mengungkapkan ekspresi serius. Setelah menunggu selama tujuh hari, klan pemakan hati kegelapan memang telah tiba di alam bela diri. Pada saat ini, Feng Hao, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan di kamarnya, sepertinya juga merasakannya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melangkah maju. Riak spasial terus menyebar, sementara seluruh tubuhnya telah menghilang dari tempatnya. Apakah mereka sudah ada di sini? Di puncak menara, ruang beriak dan suara Feng Hao terdengar. Kaligrafer dan yang lainnya menoleh untuk melihat Feng Hao dan menganggupkan kepala. Feng Hao, kenapa aku merasa sedikit asing denganmu? Apakah ini ilusi? Wu Liang memandang Feng Hao dengan bingung. Dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh tentang perubahan temperamennya. Saya adalah saya. Bagaimana saya bisa menjadi palsu? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Ini hanya terobosan kecil dalam budidaya. Aku mengerti. Sepertinya kamu semakin dekat dengan alam Raja Beladiri setengah langkah. Wu Liang tertawa terbahak-bahak. Jika Feng Hao mampu menerobos ke alam berdaulat besar setengah langkah, kekuatan akademi akan meningkat pesat. Dua penguasa besar setengah langkah, bahkan Kuil Daois pun akan takut pada mereka. Jauh dari itu, penguasa agung setengah langkah tidaklah sesederhana itu. Feng Hao juga menggelengkan kepalanya. Hanya mereka yang telah mencapai puncak level Sein yang tahu betapa sulitnya untuk menerobos. Jika Anda ingin menerobos ke alam berdaulat besar setengah langkah, Anda harus memperhatikan perubahan kondisi pikiran Anda. Anda harus mampu memahami lintasan Dao Surgawi, sehingga mencapai kesatuan surga dan manusia. Titik-petik dua, Sang Kaligrafer berkata sambil tersenyum tipis. Untuk menerobos kerana ini, dia telah menghabiskan banyak usaha. Keadaan pikiran, kesatuan surga dan manusia. Feng Hao sepertinya telah memahami sesuatu dan dia terus mengulangi empat kata ini. Selain itu, ada beberapa alam kecil di alam berdaulat besar setengah langkah, tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat kesempurnaan hebat. Sang Kaligrafer menghela nafas, Dao Seng dan aku terjebak di tingkat kesempurnaan agung. Pada akhirnya, kami tidak mampu mengambil langkah kecil itu untuk menjadi penguasa agung. Sejak zaman kuno, banyak ahli berbakat dan tiada taranya terjebak pada langkah ini. Ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi penguasa besar, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Haha, itu benar. Namun, menurut Ramalan, Dao Seng dan aku adalah yang paling mungkin menjadi penguasa agung. Sepertinya kamu harus diikut sertakan, Sang Kaligrafer tersenyum tipis. Aku masih jauh dari itu. Feng Hao tersenyum. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kegelapan pekat di cakrawala. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh keseriusan. Apakah klan pemakan hati kegelapan hanya menargetkan alam bela diri? Ketika cendikiawan mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan alam bela diri. Karena rawa hayalan berada di antara alam bela diri dan domain Dao, bahkan domain Dao pun terpengaruh kali ini. Namun, sebagian besar hati kegelapan klan Devoring datang ke dunia bela diri karena aura manik spiritual di tubuhmu. Bisakah senjata kaisar menekan klan pemakan hati kegelapan? Feng Hao bertanya karena dia belum melihat senjata kaisar Akademi. Tentu saja, Sang Kaligrafer tersenyum dengan tenang dan berkata, Akademiku memiliki tiga senjata kaisar. Semuanya diturunkan oleh nenek moyang kita dan masing-masing memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Setelah dia selesai berbicara, cahaya hitam muncul di telapak tangan Master Kaligrafer. Kemudian, pedang panjang hitam perlahan muncul. Pedang kaisar pemecah surga. Feng Hao menatap pedang panjang hitam itu. Seluruh tubuhnya dicap dengan banyak rune yang padat dan mendalam. Tampaknya mengandung kekuatan yang sangat unik. Setelah dilepaskan, itu akan menjadi seperti namanya, Heaven Breaking. Pedang panjang yang mendominasi. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di tangan Kaligrafer, senjata kaisar seperti itu mungkin akan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Seorang kultifator yang paling dekat dengan alam kaisar agung akan mampu melepaskan kekuatan senjata kaisar. Feng Hao, apakah kamu membutuhkan senjata kaisar? Sage of Kaligrafer memberikan pandangan bertanya pada Feng Hao. Setelah itu, telapak tangannya sekali lagi menembus ruang, dan dua aura menakutkan lainnya muncul. Salah satunya adalah tombak panjang berwarna perak dengan ukiran naga seperti aslinya di tubuhnya. Itu juga mengandung riak energi yang sangat menakutkan. Tombak kaisar naga perak sembilan surga. Yang lainnya adalah segel dewa kuno yang dikelilingi oleh cahaya dewa yang kacau. Itu seperti segel kaisar di tangan kaisar sebelumnya dan dapat menentukan hidup dan mati semua makhluk hidup. Segel Kaisar Langit Universal Kedua persenjataan kaisar ini sangat terkenal. Itu adalah persenjataan kaisar yang diturunkan oleh para ahli yang mendirikan Akademi. Namun, ini cukup mengejutkan Feng Hao. Akademi sebenarnya memiliki tiga kaisar persenjataan. Berapa banyak ahli yang mereka miliki ketika mereka pertama kali datang ke benua bela diri sejati? Feng Hao dengan hati-hati melihat ketiga persenjataan kekaisaran, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah memahami kekuatan hukuman surga. Jika saya menghadapi musuh, persenjataan kekaisaran memang akan sangat kuat. Namun, melawan pemakan hati kegelapan klan, persenjataan kekaisaran tidak akan mampu menampilkan banyak kekuatan mereka. Sage of Calligrapher bergumam pada dirinya sendiri dan merasa bahwa apa yang dikatakan Feng Hao masuk akal. Kemudian, dia mengambil kendali pedang kaisar pemecah langit dan menyerahkan tombak kaisar Naga Perak Sembilan Surga kepada jejak. Kemudian, segel kaisar langit ototera digunakan oleh Wuliang dan yang lainnya. Kalau begitu, aku akan membagikan tugasnya. Beberapa dari kita akan menggunakan persenjataan kekaisaran kita untuk menahan korosi dari klan pemakan hati kegelapan. Adapun Feng Hao, kamu akan memasuki ruang gelap dan melakukan yang terbaik untuk membunuh pemakan hati kegelapan klan, kata cendikiawan itu dengan ekspresi serius. 2077. Dulu kamu tidak bisa melakukannya, tapi kamu seharusnya bisa melakukannya sekarang. Master Kaligrafer merenung sejenak dan berkata, saya dapat merasakan energi jiwa Anda telah meningkat beberapa hari ini. Saya yakin Anda juga dapat merasakannya. Maksudmu aku bisa menggunakan energi jiwaku untuk membunuh mereka di sana? Feng Hao tiba-tiba menyadari. Namun, dia tidak terlalu percaya diri. Lagipula, dia pernah mencobanya di ruang gelap sebelumnya. Kekuatan spiritualnya ditekan ke tingkat yang sangat menyedihkan, dan dia tidak dapat merasakan apapun dalam jarak 100 meter darinya. Itu benar. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu bisa mundur. Kamu hanya bisa bertahan secara pasif. Kecuali Kuil Tao bergandengan tangan dan mengumpulkan semua senjata kekaisaran, maka kita bisa memaksa klan pemakan hati kegelapan untuk mundur. Ahli kaligrafi menghela nafas dan berkata, kamu mungkin dalam bahaya, tapi tidak ada cara lain. Ya, saya tahu. Saya akan mencoba yang terbaik. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini, ruang gelap yang menyertai kemunculan klan pemakan hati kegelapan diam-diam telah tiba di dekat pagoda. Kabut Hitam terus-menerus melonjak, dan kemanapun ia melewatinya, tidak ada yang tersisa. Seolah-olah ia bisa melahap seluruh kehidupan. Kabut Hitam bahkan bisa melahap ruang, menyebabkan ruang gelap terus meluas. Ayo lakukan. Master of Kaligrafer meraum dengan marah, dan segera setelah itu, ketiga senjata kekaisaran diaktifkan. Fluktuasi energi yang tak terbatas dan menakutkan melonjak. Master Kaligrafer memegang pedang kaisar penghancur surga, Wu Hen memegang tombak kaisar naga perak sembilan surga, dan Wu Liang serta yang lainnya bergabung untuk mengaktifkan segel kaisar surgawi universal. Energi yang tak terbatas benar-benar mengubah langit dan bumi. Ruang terus beriak, dan penghalang transparan tak terlihat dengan cepat terbentuk, menghalangi perluasan klan pemakan hati kegelapan. Pada saat ini, Feng Hao juga mengambil langkah maju, dan permukaan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya perak yang menyilaukan. Tak lama kemudian, dia langsung memasuki ruang gelap. Saat Akademi bertarung melawan klan pemakan hati kegelapan, Kuil Tau juga menghadapi kesulitan yang sama. Wajah Dao Sein muram saat dia melihat ruang gelap yang mendekat. Tuan, keluarkan senjata kekaisaran. Pada saat ini, Li Xiang Tian berkata dengan lembut. Demikian pula, Kuil Tau juga memiliki senjata kekaisarannya sendiri, dan hanya bisa bertahan secara pasif melawan klan pemakan hati kegelapan. Mengapa tidak bergandengan tangan dengan Akademi? Pada saat ini, Huang Fu Hu Shuang sedang berdiri di belakang Dao Sein. Dia tidak mengerti mengapa Dao Sein menolak undangan kampus. Ini semua karena kemunculan Feng Hao. Jika Akademi tidak menerima Feng Hao, klan pemakan hati kegelapan tidak akan muncul. Dao Sein berkata dengan dingin dan cahaya terang melintas di matanya, kecuali mereka menyerahkan Feng Hao, jika tidak, saya pasti tidak akan bekerja dengan perguruan tinggi. Akademi tidak akan menyerahkan Feng Hao. Huang Fu Hu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, Feng Hao tidak akan mau dimanipulasi. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Suku pemakan hati kegelapan telah muncul kali ini karena Feng Hao. Bahkan jika suku pemakan hati kegelapan telah muncul di domain Dao, itu tidak akan sebesar tekanan yang diberikan oleh bela diri. Rilem harus menanggungnya. Selama Akademi tidak bisa lagi menanggungnya, mereka secara alami akan datang dan memohon padaku lagi. Dao Sein melihat ke langit dan sepertinya bisa melihat pemandangan menyedihkan di kampus. Senyuman muncul di wajahnya karena semuanya berada di bawah kendalinya. Huang Fu Hu Shuang tetap diam. Nalurinya memberitahunya bahwa Feng Hao tampaknya memiliki kemampuan untuk menghadapi suku pemakan hati kegelapan. Kemudian, tiga pilar cahaya naik ke langit di domain Dao, membentuk penghalang spasial. Sama seperti Akademi, Kuil Daois juga memiliki tiga senjata kekaisaran. Pemikiran Dao Sein sama persis dengan pemikiran Sang Cendikiawan. Dia juga menunggu pihak lain menyerah terlebih dahulu. Selama salah satu dari mereka tidak tahan, maka mereka harus menundukkan kepala ke pihak lain. Dao Sein berpikir bahwa dia telah mengendalikan segalanya, tetapi dia tidak tahu bahwa karena keberadaan khusus Feng Hao, rencananya bahkan mungkin terganggu. Feng Hao memasuki ruang gelap sendirian dan semuanya gelap gulita. Namun kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kekuatan jiwa Feng Hao menyebar dan setidaknya dia tidak memiliki kesalahpahaman tentang dihentikan seperti terakhir kali. Sepertinya aku hanya bisa membunuh suku pemakan hati kegelapan di ruang gelap ini. Feng Hao merenung sejenak sebelum dia menyebarkan kekuatan jiwanya dalam jarak 100 meter dalam upaya untuk menangkap suku pemakan hati kegelapan yang tersembunyi dalam kegelapan. Setelah beberapa hari pelatihan, persepsi jiwa Feng Hao menjadi lebih tajam. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada banyak sekali keberadaan di ruang gelap ini. Namun, keberadaan ini terus bergerak dan dia tidak dapat menentukan lokasinya. Tiba-tiba, Feng Hao menghentikan langkahnya dan membuka matanya. Kegelapan di sekitarnya terlihat di matanya, dan sejelas siang hari. Kamu masih ingin menggunakan metode ini untuk menyerangku secara diam-diam. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung. Segera setelah itu, sambaran petir tiba-tiba merobek udara. Teriakan aneh yang memekakan telinga terdengar. Segera setelah itu, mayat muncul tidak jauh dari Feng Hao. Itu adalah penjaga dari suku pemakan hati kegelapan. Pada saat ini, setelah serangan Feng Hao, sepasang mata hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Karena ada manik spiritual di tubuh Feng Hao, suku pemakan hati kegelapan secara alami sangat sensitif terhadap aura manik spiritual. Saat Feng Hao memasuki ruang gelap, mereka sudah mengetahuinya. Namun, persepsi Feng Hao telah meningkat pesat, jadi dia tentu saja tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dia segera mengambil inisiatif dan memulai pembantaian. Dia tahu dari akademi dan yang lainnya bahwa suku pemakan hati kegelapan tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, tapi begitu seseorang bersentuhan dengannya, vitalitas mereka akan habis dimakan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan suku pemakan hati kegelapan yang tersembunyi sesegera mungkin dan membunuh mereka. Boom booming. Sembilan naga petir sekali lagi keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Sekali lagi, para penjaga yang bersembunyi di kegelapan dikalahkan. Dengan sembilan naga petir yang melindunginya, Feng Hao secara alami tidak perlu khawatir tentang serangan dari para penjaga. Dia menutup matanya dan berjalan dalam kegelapan. Energi spiritual yang kuat menyebar saat dia mencari lokasi sebenarnya dari suku pemakan hati kegelapan. Omong-omong, Feng Hao masih belum melihat penampilan sebenarnya dari suku pemakan hati kegelapan. Dia hanya bisa mengandalkan fluktuasi spasial atau riak energi untuk membedakannya. Saat Feng Hao berjalan, dia juga meninggalkan jejak energi miliknya sebagai penanda. Lagi pula, jika dia menemui sesuatu yang tidak terduga dan ingin meninggalkan ruang gelap ini secepat mungkin, dia akan memiliki arahan untuk diikuti. Eh! 2078 Fluktuasinya sangat lemah, tapi masih ditangkap oleh Feng Hao. Ini juga karena kehalusan jiwanya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan mampu menangkap fluktuasi ini. Feng Hao tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan alisnya. Para penjaga ini dikendalikan oleh klan pemakan hati kegelapan, jadi mereka memiliki jejak klan pemakan hati kegelapan di tubuh mereka. Secara umum, apakah itu klan pemakan hati kegelapan atau para penjaga ini, fluktuasi energinya akan sama. Jadi mengapa dia merasakan fluktuasi energi yang berbeda? Fluktuasi itu menghilang, dan tidak peduli seberapa keras Feng Hao berusaha, dia tidak dapat merasakannya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Namun, Feng Hao percaya pada akal sehatnya. Sambil berpikir, dia melangkah maju dan tubuhnya berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti terik matahari yang menerangi ruang gelap. Raungan draconik yang samar-samar bergema, mengguncang sembilan langit. Kekuatan mengerikan menyebar dari tubuh Feng Hao. Saat itu, ketika dia menghancurkan dirinya sendiri di ruang cahaya mengalir, segel naga pemakan surga telah berubah menjadi sumber energi yang menyatu dengan setiap sel di tubuhnya. Ini juga merupakan alasan mengapa kekuatan fisiknya bisa mencapai puncak alam suci. Energi mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya menyebar. Dalam sekejap, ruang gelap itu diterangi seolah-olah di siang hari. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao melihat pemandangan seperti itu. Ruang gelap dipenuhi kabut hitam mengerikan yang melahap segalanya. Kemanapun ia lewat berubah menjadi gurun, dan Feng Hao bahkan bisa melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah mayat yang ditinggalkan oleh klan pemakan hati kegelapan yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Ada mayat di mana-mana, dan semua gunung telah berubah menjadi zona mati. Tidak ada vitalitas apapun di ruang gelap. Feng Hao bahkan melihat beberapa mayat diam-diam mengalami beberapa perubahan. Kulit mereka yang putih ke abu-abuan berangsur-angsur berubah menjadi hitam, dan mata mereka berubah menjadi hijau. Mereka meraung ketika mereka berjuang untuk berdiri dari tanah, menyatu dengan kegelapan dan menjadi penjaga. Apakah ini teror dari klan pemakan hati kegelapan? Hati Feng Hao dipenuhi keheranan saat melihat pemandangan ini. Meskipun klan pemakan hati kegelapan tidak memiliki teknik serangan apapun, teknik melahap vitalitas mereka yang hampir maha kuasa adalah sesuatu yang bahkan harus diwaspadai oleh Raja Agung setengah langkah. Berdengung. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di depannya, ada bayangan samar melintas. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Feng Chen berteriak dengan marah. Dia sedang mencarinya. Bayangan samar yang dia lihat tadi adalah ras pemakan hati kegelapan. Suara Feng Hao bergema seperti guntur, bergema di seluruh wilayah gelap. Pada saat berikutnya, tubuh Feng Hao tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Desir. Dia muncul di tempat di mana bayangan itu muncul, namun sia-sia karena pihak lain sudah mengetahui niatnya dan sekali lagi bersembunyi di ruang sekitarnya. Sinar cahaya yang terang dan cemerlang muncul dari seluruh tubuh Feng Hao. Aura yang luas dan perkasa melonjak seperti lautan luas. Kemana pun dia lewat, kegelapan akan diusir. Ekspresi Feng Hao tetap tidak berubah. Ras pemakan hati kegelapan tidak memiliki teknik menyerang dan mengandalkan teknik penyembunyian semacam ini. Selama dia bisa menemukannya, maka semuanya akan terselesaikan. Desir. Sosok Feng Hao berubah lagi, terus-menerus berkedip-kedip di ruang gelap. Ras pemakan hati kegelapan yang muncul barusan sepertinya sedang bermain petak umpet dengannya, mengungkapkan jejaknya dari waktu ke waktu, memungkinkan Feng Hao menemukannya. Di pavilion Akademi, orang suci kaligrafi mengangkat kepalanya dan melihat kegelapan yang hampir menutupi langit dengan ekspresi khawatir. Beberapa jam telah berlalu, namun masih belum ada kabar dari Feng Hao. Kakak senior, jangan khawatir tentang Feng Hao. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi ras pemakan hati kegelapan, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Wu Liang melirik ke arah orang suci kaligrafi dan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi khawatir di wajah orang suci kaligrafi. Orang suci kaligrafi menganggup dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lain. Ekspresinya berubah drastis. Merasakan perubahan ekspresi santo kaligrafi, yang lain juga merasakannya. Segera, mereka menoleh, tetapi ketika mereka melihat orang suci kaligrafi tidak melihat apa-apa, mereka semua menjadi bingung. Senior, karena kamu sudah di sini, kenapa bersembunyi? Ini bukan gaya seorang ahli. Orang suci kaligrafi perlahan berkata dengan nada serius. Mendengar ini, Wu Liang dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah seseorang telah membobol akademi? Tapi mereka tidak memperhatikan apapun. Namun, di saat berikutnya, sosok tua muncul entah dari mana di depan semua orang di akademi. Bahkan orang suci kaligrafi tidak melihat bagaimana dia muncul. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berambut putih. Tidak ada sedikitpun fluktuasi energi yang keluar dari tubuhnya. Dia memegang tongkat berkepala naga, seperti orang tua biasa. Tetapi pada saat ini, semua orang di akademi, termasuk orang suci kaligrafi, tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk memperlakukannya sebagai orang tua biasa. Meski tidak ada fluktuasi energi apapun yang keluar dari tubuhnya, itulah yang benar-benar menakutkan. Akademi generasi ini sepertinya cukup bagus. Sebuah suara yang dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan perlahan-lahan keluar dari mulut lelaki tua itu. Saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya melihat wajah tua biasa. Namun, sepasang mata keru itu sedang menatap sekelompok orang dari akademi dengan penuh minat. Terima kasih atas pujianmu, senior. Bolehkah aku tahu namamu? Meskipun orang suci kaligrafi adalah ahli kaisar agung setengah langkah, dia merasa bahwa orang di depannya jelas tidak sederhana. Terlebih lagi, kalau dilihat dari nada suaranya, dia sepertinya memiliki hubungan yang mendalam dengan akademi. Namaku, sudah lama sekali. Bahkan aku tidak mengingatnya, lelaki tua itu menghela nafas dan perlahan berjalan ke depan dengan tongkatnya. Penampilannya sama sekali tidak terlihat seperti ahli yang tiada taranya. Dia lebih terlihat seperti orang tua di akhir hidupnya. Orang suci kaligrafi tidak berani lalai. Dia berjalan maju dan dengan hati-hati mendukung lelaki tua itu. Dia tahu bahwa dia dan Santo Kaligrafi bukanlah yang terkuat di benua bela diri sejati. Pada zaman dahulu kala, banyak sekali ahli yang bertahan dan hidup mengasingkan diri. Kamu bisa memanggilku Haori. Entah berapa banyak orang yang masih mengingat nama ini. Orang tua itu menghela nafas dan perlahan menyebutkan sebuah nama. Mendengar dua kata Haori, semua orang di akademi langsung tercengang. Seolah-olah mereka ketakutan. Haori, pakar tertinggi yang mendirikan akademi di masa lalu. Salam, Patriarch. 2079 Tidak ada yang menyangka bahwa Radiance Sun Soverein masih ada di dunia ini. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, dia tidak pernah muncul, bahkan penerus akademi pun tidak mengetahuinya. Cendikiawan dan yang lainnya tidak meragukan identitas lelaki tua itu, karena tongkat kepala naga di tangan penguasa matahari bersinar adalah bukti terbaik identitasnya. Bagaimanapun, itu adalah persenjataan ilahi yang berdaulat. Aku sudah tahu segalanya. Suhu dalam ramalan itu pastilah pemuda yang memasuki ruang gelap, kan? Kata Radiance Sun Soverein dengan tenang. Ia, dia sudah menjadi sekutu akademi. Cendikiawan itu menganggupkan kepalanya. Dia sedikit heran di dalam hatinya. Radiance Sun Soverein belum pernah muncul, tapi dia tahu segalanya seperti punggung tangannya. motivasi pihak lain, dia mengerti. Kemunculan klan pemakan hati kegelapan seharusnya ada hubungannya dengan mutiara spiritual. Kamu dan orang-orang dari Kuil Dawis muncul di reruntuhan. Mungkinkah mutiara spiritual telah dipindahkan? Radiance Sun Soverein melirik ke arah Cendikiawan itu dan bertanya. Cendikiawan itu mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Radiance Sun Soverein. Jika dia menjawab dengan tergesa-gesa, itu mungkin membawa masalah bagi Feng Hao. Namun pada akhirnya, dia tidak menyembunyikannya. Lagi pula, hanya masalah waktu saja jika pihak lain ingin mengetahuinya. Kemunculan klan pemakan hati kegelapan mewakili kelahiran mutiara spiritual. Sang kaligrafer menganggup dan berkata, Feng Hao telah memurnikan mutiara roh. Seperti dugaanku, penguasa matahari bersinar menghela nafas. Tahukah kamu kalau kemunculan klan pemakan hati kegelapan juga disebabkan oleh mutiara spiritual? Banyak pakar dari Akademi dan Kuil Dawis terbunuh. Bahkan beberapa pakar terpencil seperti saya merasa khawatir. Aku tahu, tapi Feng Hao bukan dari dunia ini. Terlebih lagi, sepertinya ada mutiara spiritual di tubuhnya. Cendikiawan itu merenung sejenak sebelum berkata, Oh, wajah Radiant Sun Soverein, yang selalu mempertahankan ekspresi tenang, kini dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa itu manik spiritual. Bagaimanapun, dialah yang mendirikan Akademi tersebut. Itu juga berarti dia sama dengan Feng Hao, dari dunia penglai. Apakah dia mengatakan dari mana asalnya? Radiant Sun Soverein menenangkan ekspresinya dan bertanya, Dunia penglai. Terlebih lagi, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan puncak langit tinggi. Puncak Ling Xiao. Penguasa matahari bersinar menghela nafas. Nama ini selalu ada dalam ingatannya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah mendengar nama ini lagi seumur hidupnya. Ramalan asli ditinggalkan oleh Grand Miss Soverein sendiri. Benua bela diri sejati tempat kita berada adalah perwujudan dunia sumber Grand Miss Soverein. Jika ramalan itu benar, maka seseorang akan segera menjadi kaisar, dan ruang yang membelenggu benua bela diri sejati akan hancur. Ketika itu terjadi, dunia penglai dan benua bela diri sejati akan terhubung, Gumam Radiant Sun Soverein. Dia lebih jelas dari siapapun tentang hal ini. Grand Master, maksudmu, Sang Sage of Calligrapher tidak dapat menebak apa yang dipikirkan oleh keagungan matahari bersinar. Lagi pula, dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi hal terpenting bagi generasi penerus akademi adalah menjadi seorang kaisar. Ini karena mereka ingin meninggalkan benua bela diri sejati dan pergi ke dunia yang benar-benar milik para kuat. Tidak ada di antara kalian yang tahu apa yang terjadi di zaman kuno. Saat itu, Grand Miss Soverein ingin meninggalkan warisan untuk seratus ras di dunia. Itulah sebabnya dia membawa sebagian ahli dan orang-orangnya untuk mendirikan benua bela diri sejati. Radiant Sun Soverein berkata dengan hampa, meskipun generasi berikutnya tidak tahu mengapa Grand Miss Soverein melakukan ini. Sage of Calligrapher tetap diam. Begitu seseorang menjadi kaisar, maka ruang di benua bela diri sejati akan hancur, seperti yang diprediksikan dalam ramalan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Lupakan saja, apa hubungannya ini dengan orang tua sepertiku. Jika kamu ingin kembali ke dunia penglai, maka ini adalah keputusanmu. Aku tidak akan ikut campur, Radiant Sun Soverein tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Nada suaranya sangat emosional. Alasan kenapa aku muncul hari ini adalah karena klan pemakan hati kegelapan. Ekspresi Radiant Sun Soverein berangsur-angsur menjadi tenang. Apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa klan pemakan hati kegelapan tidak benar-benar mengincar manikroh. Grand Master, apa maksudmu? Ekspresi Sage of Calligrapher dan yang lainnya berubah drastis. Mungkinkah? Itu benar. Orang yang benar-benar mengincar manikroh adalah orang lain. Bahkan klan pemakan hati kegelapan hanya dimanipulasi oleh mereka. Radiant Sun Soverein menggelengkan kepalanya dan berkata, atau bisa juga mereka. Mengapa tidak ada catatan sebelumnya yang menyebutkan hal ini? Ekspresi Sage of Calligrapher menjadi sangat tidak sedap dipandang. Jika itu masalahnya, bukankah Feng Hao, yang memasuki ruang gelap sendirian, akan berada dalam bahaya besar? Mereka yang mengetahui hal ini sudah mati. Hanya sedikit dari mereka yang tersisa. Mereka semua tersembunyi di dunia fana. Terlebih lagi, kami mengira klan pemakan hati kegelapan tidak akan muncul lagi. Siapa sangka kamu akan menyentuh manikroh? Penguasa matahari bersinar menggelengkan kepalanya. Ini juga di luar dugaannya. Terutama karena Feng Hao bisa menyempurnakan Spirit Bat. Harus diketahui bahwa tidak ada satupun ahli yang memperoleh Spirit Bat yang mampu menemukan misterinya. Terlebih lagi, klan pemakan hati kegelapan tertarik padanya. Oleh karena itu, mereka hanya menyegel Spirit Bat di reruntuhan. Namun, ramalan itu menjadi kenyataan. Void martial artis yang legendaris sebenarnya mampu menyempurnakan Spirit Bat. Ketika Spirit Bat muncul kembali, mereka yang mengincar Spirit Bat secara alami merasakannya dan melancarkan serangan. Seperti yang dikatakan oleh Radiant Sun Sovereign. Pada saat ini, Feng Hao mengalami sesuatu yang sangat aneh. Dia terus-menerus melacak bayangan samar, terus-menerus melintasi ruang angkasa. Ada yang salah. Feng Hao tiba-tiba terdiam saat ekspresi pemikiran mendalam muncul di wajahnya. Dia telah berhati-hati sebelumnya. Sejak dia mulai melacak klan pemakan hati kegelapan, dia sudah menyimpang jauh dari posisi aslinya. Terlebih lagi, klan pemakan hati kegelapan sepertinya sedang menuntunnya, seolah-olah sedang membawanya ke suatu tempat. Berdesir. Pada saat ini, sosok samar lainnya muncul dan menghilang di depannya. Ketika Feng Hao melihatnya, dia merasa itu menggelikan di dalam hatinya. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Sosoknya terbang. Dia yakin meskipun ada bahaya, dengan kekuatannya, dia akan mampu meninggalkan ruang gelap ini. Saat Feng Hao terus bergerak maju, hanya ada sedikit penjaga di sekitarnya. Feng Hao juga telah menarik kembali sembilan naga petir ke dalam tubuhnya, yang membuat Feng Hao curiga. Saat jumlah penjaga berkurang, itu berarti dia tidak jauh dari sarang klan pemakan hati kegelapan. Memikirkan hal ini, ekspresi Feng Hao menjadi sedikit serius. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa terus-menerus tersapu. Begitu riak spasial yang tidak biasa muncul di sekelilingnya, riak tersebut tidak akan bisa bersembunyi darinya. 2080. Pengejaran berlanjut selama setengah jam. Di bawah pimpinan klan pemakan hati kegelapan, Feng Hao telah melintasi ribuan mil. Tiba-tiba, Feng Hao berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke depan. Kegelapan masih gelap gulita. Dia melihat sekilas aura yang sangat agung, seolah-olah ada makhluk besar yang muncul di hadapannya. Meski di depannya masih gelap, indranya tidak mungkin salah. Segera, semburan petir yang cemerlang muncul dari permukaan tubuhnya, menerangi seluruh ruang di sekitarnya. Saat kegelapan menghilang, segalanya perlahan menjadi jelas. Ketika mereka melihat apa yang muncul di hadapan mereka, mereka semua terkejut. Apa yang muncul di hadapannya adalah monster raksasa dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya menari di udara. Feng Hao sangat akrab dengan tentakel itu karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Setiap tentakel mengeluarkan kepompong cahaya hitam. Tak perlu dikatakan lagi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang apa yang ada di dalam kepompong cahaya hitam. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Mungkinkah benda-benda ini adalah tubuh atau sarang utama klan pemakan hati kegelapan? Sementara Feng Hao tertegun di dalam hatinya, dia segera melihat banyak sosok berkedip-kedip di dalam monster besar di tengah puluhan ribu tentakel yang melambai. Itu adalah suku pemakan hati kegelapan. Feng Hao menyipitkan matanya. Dia yakin klan pemakan hati kegelapan sengaja membawanya ke sini, jadi pasti ada sesuatu yang tidak biasa pada hal itu. Tindakan klan pemakan hati kegelapan membuat Feng Hao curiga. Para penjaga telah berhenti menyerangnya di sepanjang jalan, dan sepertinya klan pemakan hati kegelapan ingin berkomunikasi dengannya. Pada saat ini, suara halus terdengar dari tubuh monster raksasa itu, menyebabkan Feng Hao terkejut. Masuk. Feng Hao mengangkat kepalanya, pupil matanya mengerut. Fluktuasi energi yang menyertai suara ini membuat jantungnya berdetak kencang. Fluktuasi energi semacam ini persis sama dengan yang dia rasakan beberapa saat yang lalu, fluktuasi energi biasa dan tidak biasa yang baru saja dia rasakan. Mungkinkah klan pemakan hati kegelapan juga dikendalikan oleh seseorang? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Feng Hao. Dia terkejut dengan pemikiran ini. Klan pemakan hati kegelapan sangat menakutkan. Siapa lagi yang bisa mengendalikan makhluk seperti itu? Setelah mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya, Feng Hao merenung sejenak sebelum dia juga melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan menuju monster hitam itu. Saat Feng Hao semakin dekat dengan monster itu, penampakan sebenarnya dari monster dengan ribuan tentakel ini secara bertahap terungkap kepada Feng Hao. Namun pada saat ini, tindakan Radiant Sun Soverein telah mengagetkan sang cendikiawan dan yang lainnya di luar akademi. Itu karena Radiant Sun Supreme ingin memasuki ruang gelap sendirian. Cendikiawan dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi cendikiawan tersebut tidak dapat mengubah pikiran Radiant Sun Supreme. Saya khawatir anak kecil itu akan menderita di dalam. Radiant Sun Supreme menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bahkan aku akan kesulitan menghadapi orang yang bisa mengendalikan klan pemakan hati kegelapan. Namun, jika aku membiarkan anak itu mati di dalam, benua bela diri sejatilah yang akan menderita bencana. Saat suaranya terdengar, Radiant Sun Soverein mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum. Orang tua, kamu juga tidak bisa menahan kesepianmu dan memutuskan untuk menunjukkan dirimu. Saat suara itu bergema, ruang di sekitarnya tiba-tiba beriak. Kaligrafer dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut sekali lagi. Mungkinkah penguasa lain telah muncul? He he, pada akhirnya aku masih ditemukan olehmu. Tawa kecil terdengar saat sosok kurus muncul sekali lagi. Dia tidak setualuminus Sun Soverein dan juga mengenakan pakaian sederhana. Apakah kamu tidak akan kembali ke Kuil Tao? Radiant Sun Soverein tersenyum tipis, mengungkapkan identitas pendatang baru dengan satu kalimat. Orang ini harus menjadi penguasa Kuil Daois. Sedangkan untuk senioritasnya, dia seharusnya berada pada level yang sama dengan Radiant Sun Soverein. Tidak perlu kembali, sumber semua masalah ada di dalam. Selama kita membunuh Suwu, semua ini akan berakhir. Orang itu tersenyum acuh-ta'acuh, tapi ada sedikit niat membunuh dalam suaranya. Kuil Daois mu, Radiant Sun Supreme menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada juga nada meremehkan dalam suaranya. Tidak peduli apa yang dunia pikirkan, tujuan akhir Kuil Daois adalah untuk melindungi perdamaian benua bela diri sejati. Pendatang baru itu tidak peduli dengan ejekan Radiant Sun Supreme dan berkata dengan tenang. Lupakan saja. Bagaimanapun, Kuil Daois mu tidak hanya berkulit tebal selama satu atau dua hari. Apa menurutmu aku tidak mengetahuinya? Penguasa matahari bersinar tersenyum. Dengan adanya aku, kamu tidak akan bisa membunuh Suwu. Kalau begitu aku akan mencobanya. Orang tua kurus itu mencibir dan maju selangkah. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya, dan semua ahli tingkat Sein di benua bela diri sejati merasakan semacam tekanan. Kalau dipikir-pikir lagi, kita sudah tidak bertengkar selama bertahun-tahun. Dia hanya perlahan berubah menjadi dingin. Di saat yang sama, ada gelombang energi mengerikan yang menyebar dari tubuhnya. Ekspresi sang cendikiawan tidak berubah. Jika dia tidak salah menebak, pendatang baru itu seharusnya adalah pendiri Kuil Daois. Mereka adalah pakar dari dunia penglai, sama seperti Radiance Sun Supreme. Dia tidak menyangka mereka akan selamat. Meskipun mereka pernah menjadi penguasa bumi karena dao surgawi, mereka hanya bisa menunjukkan kekuatan Kaisar Agung setengah langkah. Meski begitu, itu masih cukup menakutkan. Kaisar Agung setengah langkah sudah cukup untuk meremehkan semua makhluk hidup di benua bela diri sejati. Radiance Sun Supreme tidak mengucapkan sepatah katapun. Sosoknya berkedip-kedip dan dia melesat menuju ruang gelap. Pria tua kurus itu melakukan hal yang sama dan sosoknya mengikuti di belakang Radiance Sun Supreme. Kedua penguasa memasuki ruang gelap satu demi satu. Pada saat ini, Dao Seng di Kuil Daois sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang gelap dengan ekspresi santai. Tuan, aura tadi adalah, Li Xiang Tian bertanya dengan heran. Baru saja, ada dua aura menakutkan dari Kaisar Agung setengah langkah yang muncul satu demi satu. Bukankah Dao Seng dan Cendikiawan adalah satu-satunya dua ahli Kaisar Agung setengah langkah di benua bela diri sejati? Huang Fu Wushuang juga mengungkapkan ekspresi bingung. Dia memandang Dao Suci. Tampaknya ada banyak ahli tersembunyi di benua bela diri sejati. Kali ini, Su Wu tidak akan bisa melarikan diri. Dengan dia mengambil tindakan, Dao Seng tersenyum samar dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Mendengar ini, wajah Huang Fu Wushuang langsung menjadi dingin. Feng Hao harus mati di tangannya karena Feng Hao masih memiliki rumah abadi. Terima kasih.